Mbak Umi mau tanya Mbak Fitriana, setelah video itu tersebar di mana-mana, apakah ada tamu yang datang ke sini? Banyak sekali ya. Banyak sekali ya tamunya ya. Dibilang Alhamdulillah ya bikin keluarga saya cemas, sampai ibu saya broke. Kok, kenapa kok bikin keluarga cemas? Memang tamu datang ke sini tuh ngapain gitu? Ya intinya meminta maaf dan menyuruh saya untuk meminta maaf. Intinya yang mau minta maaf ini siapa? Coba dijelaskan. Yang mau minta maaf ini siapa? Yang mau minta maaf itu kemarin ada dari Kecamatan. Dari Kecamatan minta maaf, kecamatan mana sih di Tanggul ya? Kecamatan Tanggul minta maaf ke sini terus, habis gitu? Ini menurut saya untuk datang ke Pak Kades untuk meminta maaf. Sampai yang disuruh datang ke Pak Kades untuk meminta maaf, atas dasar apa itu? Ya itu, kurang tahu saya. Saya tanya atas dasar apa ini warga, warganya harus meminta maaf ke Kepala Desa ya? Warga, eh, justru kepala desanya yang harus minta maaf. Walaupun ini warganya, tapi dia punya hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Bukan begitu, bus ya? Terus sampai mau datang ke Kepala Desa, disuruh minta maaf ke Kepala Desa mau nggak? Wos, kotok, sama kayak Umi kalau gitu. Bagus, benih kun setong jari, tiga jari. Habis gitu, apalagi yang ini, tamu yang datang ke sini, selain dari pihak kecamatan, terus sampai disuruh meminta maaf kepada Kepala Desa yang bersalah ya, nyata-nyata bersalah itu ya. Kepala Desa itu bersalah, sampai nggak mau minta maaf, sampai. Setahunin jempol sama enggak lo gitu, CS sama enggak lo gitu. Terus sampai gitu, siapa lagi yang datang ke sini? Kemarin, tadi nggak ketemu ya sama saya. Ada-ada di Kapolres Jember, ada di Kapolres Jember. Dari Kapolres Jember siapa itu? Kurang tahu ya. Kutusan, kutusan Kapolres ya. Oh, kutusan. Ya, terus untuk datang ke sini untuk? Ya. Yang datang. Siapa lagi? Saya kurang tahu karena... Nggak, mereka datang untuk apa? Oh, nggak ketemu. Mau ketemu mungkin keluarganya? Nggak. Oh, ya. Oh, gitu. Selain itu, selain orang itu, ada nggak yang datang lagi ke sini? Saya lihat kok sampean sama saudaranya di sini kok kayaknya ketakutan sekali ya. Saya lihat wajahnya itu ya. Nggak, bener. Gimana ketakutan bener ya, ketakutan ya? Kalau nggak maju dengan, enggak. Oh, ini nggak, alhamdulillah. Ini orang baik, Gus Mama. Orang baik. Ini orang baik. Oh, bumi seperti ini masa menakutkan. Nggak, takutnya ada. Iya, saya lihat wajahnya sampai kok kayak ketakutan kayak gitu. Jadi gini, Pak Jenengan nggak usah takut ya. Sekarang ini sudah eranya, era keterbukaan, reformasi, ya. Pak Jenengan nggak usah takut. Kalau mamanya ada via-via yang mau menakut-nakuti, Pak Jenengan bisa rekam video dan viralkan. Dan banyak orang yang akan datang memberikan dukungan dan membela. Termasuk Umi sama Gus Mama datang ke sini memberikan dukungan. Bukan mau nakut-nakutin ya. Memberikan dukungan juga sekalian Gus Mama sama Umi memberikan sebagian daripada rejeki Umi. Buat anak sampean, buat sampean juga. Buat keluarga di sini. Buat keluarga di sini. Selain itu, apa yang dirasakan sampean ini? Kayaknya sempat menurut bahasa. Bahasa nasionalnya, ini bahasa nasional ya. Terintimidasi, sepertinya seperti itu. Saya menangkap seperti itu dari wajah-wajah orang yang tidak berdosa seperti ini ya. Ini adalah wajah-wajah orang yang tidak berdosa ya. Terintimidasi, sepertinya seperti itu mbak. Namanya kan rakyat yang awam, tidak tahu masalah hukum gitu. Tapi kalau waktu lihat sampean ketika ngerekam video dan ketika sampean beradu argumentasi itu sampean kayaknya Orangnya Lano. Berani. Berani, Gus. Berani. Ros loros. Ros loros. Alak loros. Mungkin dari anaknya. Dia nana panik, dia ketika itu ya. Apalagi mbak yang dirasakan sampean sama keluarga sini. Sampai tadi bilang loh, sempat Umi menangkap pembicaraan sampean. Ibu sampean ini nggak ada. Kenapa ibu sampean nggak ada? Ngedrop ada di dalam kamar. Oh, ngedrop ada di dalam kamar. Diungsikan sekarang ini. Ngedrop ada istirahat. Ngedrop ada di dalam kamar. Ngedrop ada di rumah kakak kemarin. Udah pulang. Kepikiran sesayanya. Kepikiran, oh, gitu. Takut yang dia namanya orang tua. Bilang sama ibunya nggak usah takut. Ini ibunya mungkin ya. Bukan, tetan. Oh, itu mbaknya. Ibunya sakit. Sakit ada di kamar. Umur berapa sekarang ibunya? Tidak tua ya. Itu saya emang udah punya penyakit vertigo juga. Kira-kira sekitar? Sekitar 70. Oh, 70. Tidak mungkin begini. Karena di sini mungkin sedang banyak tamu ya. Sementara ibunya diistirahatkan di rumah kakaknya. Supaya tidak mendengar suara-sara. Udah mau. Udah di rumah kakak mau. Ya, diberikan pemahaman dan penjelasan. Kalau mau ada orang yang datang kesini. Kalau saya mau menerima ya diterima. Kalau sama mamanya tidak mau menerima. Ya tidak usah diberima. Cukup diwakili sama bapak-bapaknya. Itu aja. Jadi tidak jadi beban gitu ya. Apalagi yang mau disampaikan, mbak. Sampai kan sudah bilang ya. Kayak termasuk ada tamu yang datang kesini. Terus saudara-saudaranya, mbak Fitriana ini kayak dalam keadaan ketakutan semua. Termasuk menanggung penderitaan sampean juga ya. Apalagi yang mau disampaikan, mbak. Ini nanti satu dunia loh nonton anda. Tambah viral lagi nanti ini. Coba apa lagi yang mau disampaikan. Apa mau minta perlindungan hukum dari Bupati Jember. Apa mau minta kasus ini ditutup. Apa mau minta diselesaikan semuanya. Jadi tidak boleh ada tamu berkepentingan dalam perusahaan sampean. Sampean sampaikan aja di sini. Nanti kan bisa dilihat gitu. Ya yang jelas saya meminta perlindungan hukum ya. Karena mungkin sekarang saya dalam posisi aman. Nanti di kemudian hari kan siapa yang tahu kan. Saya tinggal di pedesaan, di kampung. Jadi nanti bisa saya tinggali nomor HP saya. Kalau ada apa-apa nanti Panjirikan bisa langsung hubungi saya. Saya ketua B3 di Jember. Dan saya juga punya anak buah. Anggota fraksi B3 di DPR. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar ada perlindungan dari teman-teman wakil rakyat yang ada di DPRD. Kebetulan Gus Mama ini di partai B3 selain menjadi ketua, ketua partai B3. Gus Mama ini melindungi hak-hak vakin miskin, anak yatim juga. Seperti itu. Nanti kan bisa dibicarakan. Oke pertanyaan saya. Memang Mbak Fitriana ini takut divaksin? Tidak mau atau takut? Ini ya. Pertama ya takut. Takut sama jarum suntik. Jalan takut sama suami. Mertua saya, om dari suami saya. Omnya ya. Om dari suami saya meninggal setelah divaksin. Trauma. Berarti ada faktor trauma. Kalau Bapak-Bapaknya ini juga belum divaksin. Sudah. Tapi sehat ya? Ya. Lai kan. Vaksinnya sudah satu kali dua kali? Sudah dua kali. Sudah dua kali ya. Jadi vaksin itu adalah hak kita sebagai rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari virus ya. Dan pemerintah memberikan gratis vaksin itu. Tapi kalau ada yang faktor trauma, faktor takut jarum suntik, ya pemerintah tidak boleh memaksa kepada rakyatnya yang takut sama jarum suntik. Tapi kalau kamu yang mau divaksin seperti Panjangan sudah vaksin, saya juga sudah vaksin. Saya vaksin dua kali. Alhamdulillah sehat. Jadi lempoh malah. Ada yang masyarakat yang mau vaksin, ada yang tidak mau vaksin, itu harus kita hormati. Keputusan masyarakat kita hormati. Tidak boleh ada pemaksaan. Apalagi yang mau disampaikan mungkin. Saya tidak bisa ngomong. Saya lihat wajah saudara-saudaranya sama yang sudah tidak tega kayaknya ya. Mau nanya macam-macam tidak tega ini. Nah insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Itu bilang Gus Mama, sudah termasuk Gus Mama ini kan menjamin ya. Menjamin insya Allah tidak ada masalah. Kembali lagi. Karena saya main posisinya tidak salah. Kembali lagi percaya sama yang kuasa. Harus meminta perlindungan sama yang kuasa. Kalau saya main posisinya salah, saya main takut, merasa apa, khawatir. Kalau saya main tidak salah kok. Justru orang-orang yang kemarin datang ke sini dan maksa masuk ke dalam rumah tanpa izin pemilik rumah. Itu yang harusnya datang dan meminta maaf. Karena itu saya tidak setuju kalau sama yang disuruh datang menemui kepala desa untuk minta maaf. Kepala desa yang harus datang ke sini dan minta maaf. Sandainya besok atau lusa ada orang ke sini yang nyuruh sampe. Sama harus minta maaf sama itu. Sama petugas lakas, sama kepala desa, sama pak apa. Sekretaris desa, cari ya. Kalau mau cari, sek desa. Mau enggak? Kamu harus juga minta maaf. Mohon gelap tak sapa nih, kok. Mohon gelap tak sapa nih, Umi. Angkau, ikut mama. Jangan gendari memperjuang lagi, Mba. Umi Saladri bisa meminta maaf, ya saya maafkan. Tapi kalau saya bisa meminta maaf, ya mohon maaf. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan di rumah. Tuk tangan, Alhamdulillah. Tapi sesapa manusia seorang muslim harus saling memaafkan. Betul. Ini kan saya yang disuruh minta maaf ke sana. Enggak mau sampaikan buat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi, Gus, yang mau disampaikan terus? Kalau saya sudah, kayaknya sudah kehabisan kata-kata saja. Saya tuh biasanya paling lancar ngomong, ya. Saya melihat orang di sini aja sudah habis, sudah. Habis, hilang semua. Jadi kita berharap dari peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Tidak boleh ada pemaksaan vaksin kepada rakyat yang memang takut dan trauma. Takut sama jarum suntik dan trauma. Tidak boleh ada pemaksaan. Kita harus menghormati hak-hak rakyat. Tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat. Bukan justru menakut-nakuti rakyatnya. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ada Fitriana-Fitriana yang lain yang mengalami nasib seperti ini. Yang kedua, kita berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Ya, tadi sudah disampaikan sebagai manusia, kita harus saling mau memaafkan dan meminta maaf. Tetapi jangan sampai memaksa Mbak Fitriana datang menemui kepala desa atau menemui siapa untuk meminta maaf. Itu sama sekali. Atau tidak benar. Karena apa? Karena yang salah siapa? Yang melakukan kesalahan siapa? Dan siapa yang harusnya meminta maaf? Tapi kalau datang ke sini, saya yakin Mbak Fitriana akan mudah memaafkan. Kan begitu Mbak ya? Iya. Jadi itu Umi. Kita berharap supaya keluarga di sini juga bisa kembali hidup tenang. Lama lagi. Hidup tenang. Ya, mudah-mudahan persoalan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan sebaik-baiknya. Saya pikir itu. Kalau seandainya di kemudian hari ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Terus ini termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan ya, Gus. Apakah ada lembaga hukum yang bisa membantu Mbak Fitriana? Namanya Mbak Fitriana ini orang nggak mampu ya, Gus ya. Kira-kira bisa nggak seperti itu, Gus? Mencari. Ini kita ngambil ini. Mengantisipasi seperti itu, Gus. Jadi begini nih, Umi dan Bapak sekalian, Mbak Fitriana. Kebetulan saya Ketua P3 di Jauh Jember. Kami punya lembaga bantuan hukum. Jadi kalau memiliki terjadi sesuatu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa laporan ke LBH P3 di Jauh Jember. Kami akan melakukan pendampingan. Kami akan mendampingi hak-hak rakyat. Kami akan mendampingi rakyat yang tidak bersalah. Kami mendampingi rakyat yang diintimidasi. Kami akan mendampingi rakyat yang ditakut-takuti. P3 akan hadir di situ bersama dengan lembaga bantuan hukum yang kami miliki. Kalau menurut pendapat Gus Mama ya, Gus Mama kan sudah termasuk orang berpengalaman baik di bidang agama, di bidang politik, tokoh masyarakat, orang terpandang juga di Kabupaten Jember. Termasuk kepercayaannya dari Pak Hendi ya, Pak Hendi. Pak Hendi, Gus Mama menampil kesimpulan kasus yang diterima atau dialami ini termasuk atau kasus intimidasi atau kasus bagaimana, Gus? Ya, mudah-mudahan kasus yang kemarin itu hanya faktor kesalahpahaman saja. Faktor tidak kesengajaan ya, Gus? Ya, mudah-mudahan itu. Faktor kesalahpahaman. Saya melihat ketika medannya sulit seperti ini, mungkin petugas itu datang, area laujuh, udah tanda, nah, mak, mending, nah, pas, tangguh, kakil, laku, kan, gitu. Kamu lumen, Pak Lenggo. Akhirnya faktor, ya, ini manusiawi, kan, manusiawi. Orang ketika sudah capek, lelah, emosinya muncul. Nah, sehingga tidak terkontrol. Masa ada petugas vaksin datang tidak menggunakan masker, itu kan sudah jelas-jelas berumah-umah. Ini rumah ke bawah, ini banyak lagi rumah-rumah, tapi tidak didatang. Cuma tujuannya memang ke sini. Nah, sebentar, Gus. Karena sudah sampai sini, sudah tepuk ke, Umi. Harus ditanyakan, ini harus ditanyakan, Gus, ya. Ini ada faktor plus, ada faktor main, Gus. Ada tanda tanya besar ini, harus dibuka. Harus diungkap, dan Mbak Fitri harus ngomong jujur ini sama Umi. Tengah Sampeyan sudah membuka sama saya. Di samping rumah Sampeyan, di bawah rumah Sampeyan, ada rumah banyak. Banyak di bawah. Ada tetangga. Banyak di bawah, tapi agak jauh dari sini. Iya. Dan mereka juga banyak yang belum divaksin. Belum. Belum. Belum disamperin apa gimana? Iya, memang tujuannya itu memang ke sini. Karena tanya tetangga di bawah, tidak disamperin. Sementara. Yang sana sudah nyampe, belum? Sudah disampe, sudah nyampe ke sana, belum? Tim yang kemarin di sini. Pulang dari sini, langsung pulang. Yang ke sana, enggak disamperin? Gimana, Gus? Iya. Mungkin nyampe sini sudah capek, jadi enggak sempat turun ke bawah. Apalagi ketika kemudian oleh Sampeyan di video seperti itu. Sehingga mereka akhirnya juga akhirnya berpikir, kan, gitu. Jangan-jangan. Yang dilakukan pemaksaan itu cuma di sini. Iya. Tapi mereka enggak sampai ke bawah, kan? Enggak, yang di lain, yang saudarnya. Pertanyaan saya, apakah keluarga di sini atau Mbak Fitriana ini ada persoalan pribadi dengan kepala desa? Pada waktu Pilkades? Iya. Bukan termasuk berdukung? Bukan. Nah, itu dia. Saya sudah curiga. Ini mesti ada sesuatu. Akhirnya terbuka semua sekarang ini, ya? Ini mesti ada sesuatu, nih, karena keluarga di sini. Tadi, saya tadi juga bilang, kan, ada ini yang bawah, kok kenapa enggak di anu, kok yang sini, yang di anu itu. Saya ambil pertanyaannya ke sini. Karena keluarga di sini bukan pendukung waktu Pilkades, karena itu dicari-cari kesalahannya, diintimidasi. Kan, gitu. Oh, iya, iya. Bisa, masuk-masuk, Gus, masuk, Gus, masuk, Gus. Ini kalau sudah faktor pribadi, ketika persoalan Pilkades, lalu dikaitkan dengan kebijakan, urusan vaksin, akhirnya kemudian terjadi diskriminasi dan apa namanya, teror seperti itu, ini sudah enggak benar, tidak profesional. Seorang kepala desa, seorang bupati, ketika sudah terpilih sebagai bupati atau sebagai kepala desa, semua rakyat itu adalah anak-anaknya, tidak boleh lagi membedakan. Ini pendukung, ini bukan pendukung. Itu yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, nih. Saya sudah curiga, ini mesti ada sesuatu antara keluarga sini dengan kepala desanya. Berarti istrinya sampai yang benar, Gus. Ya, ini kan nanggung di seorang politisi. Ya, jadi gitu, nih. Jadi, karena sudah terungkap sekarang ini, ya, Gus, ya. Makanya, kalau sama yang disuruh datang, minta maaf, apa hubungannya? Apakah sama yang tidak mendukung dia waktu Pilkades, selalu disuruh minta maaf? Kanawok menda yang menggungkus mama? Perik perquè datang mulai dulu, Max. Oh, gitu, ya. Alhamdulillilah, Alhamdulillah, Pak. Terus, apalagi yang mau disampaikan, mbak, saya kok habis kata-kata malah habis nggap. Apalagi yang mau disampaikan. Sampain ngungkapin aja semuanya. Kok kok bener It mirip semang, nih. Bersih jemng Weltang geneting, amg. Berasih jem klip, ngelemparin apa, pak, ucapkan. Saya disini ada teman saya disini. itu teman saya pengasuh pesantren ini termasuk pemimpin Anda ini ketua partai P3 yang akan memperjuangkan Anda gimana Gus Mamak mau berjuang kalau tidak ada masukan dari masyarakat Gus Mamak mau berjuang apa? mau semua tidak ada keluhan dari masyarakat sampai sebagai warga desa Manggisan kecamatan Tanggul harus gak ngomong Pak disini ada ini Gus disini kurang ini Gus disini ada kejadian seperti ini harus ngomong seperti itu coba sampaikan aja keluarkan aja apa aja yang jadi ini apa? unek-uneknya sampai ya kalau disampaikan gak ada ya? mas ya mungkin ada yang mau disampaikan ini perlindungan ya takutnya di ya di intimidasi seperti itu apalagi di kemudian hari kan tapi insya Allah gak akan berani lagi sudah mbak tapi kayak kepada kopala desa ya kalau ada satu orang pun di harga desun sungai tengah ini khususnya ya khususnya semua Manggisan sungai tengah khususnya kecamatan Tanggul lah kalau seumpamanya ada keluhan atau minta surat keterangan atau apa kepada balai desa itu jangan dipersulit jangan dipersulit baik itu pendukung memudukan oh gitu kalau nanti ada dipersulit ketika ngurus surat-surat di desa ya maka sampai bisa melaporkan bisa melaporkan ke pak camat bisa melaporkan ke kabupaten ke saya bisa nanti saya sampaikan lewat teman-teman DPRD supaya nanti kepala desanya mendapatkan peringatan dari pemerintah bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat itu hukumnya wajib tidak boleh tebang pilih ya tidak boleh tebang pilih jangan melihat ya itu tadi seperti yang saya katakan seorang bupati atau kepala desa ketika sudah terpilih dia itu bapak dari semua rakyatnya tidak boleh melihat ini pendukung dan bukan pendukung ketika mereka datang kalau disini yang terjadi itu kalau bukan pendukungnya kurang diperserkan gitu ya ya makanya itu nanti bisa dilaporkan supaya jangan sampai terjadi seperti itu tidak boleh masih ada kotak-kotak iya sama dengan sama dengan begini pak jogowi dengan pak prabowo ketika pilpres mereka bersaing bertarung tapi setelah pilpres Pak Jokowi jadi presiden pak prabowo diambil jadi menterinya kalau dulu ketika pilpres antara salam satu jari dan dua jari tapi ketika pilpres salam tiga jari nah persatuan Indonesia ya begitu iya terkenalkan atau ataukah tidak benar bos harusnya kalau saya jadi camat Pak Fitriana dan Kepala Desa sama-sama dipanggil nah kemudian dipertemukan di kantor kecamatan disitu kemudian sudah sekarang sudah selesai masalahnya ayo saling meminta maaf Pak Kepala Desa minta maaf Pak Fitriana Pak Fitriana minta maaf kepada Kepala Desa sudah selesai ya selesai jadi tidak bukan hanya Pak Fitriana yang suruh minta maaf datang ke Kepala Desa Kepala Desa juga harus minta maaf dan itu difasilitasi oleh camat camat yang mempertemukan kalau perlu camat datang sini ajak ke Kepala Desanya lalu kemudian ayo sudah selesai-selesaikan supaya tidak rame-rame supaya warga ini hidup tenang damai kan gitu tapi yang terjadi kan kebalikannya termasuk ini ya itu nanti yang akan jadi catatan dan akan kami sampaikan ke Pak Cama Tanggul oh gitu Gus ya Alhamdulillah sekarang sudah termasuk Mbak Fitriana ini secara langsung termasuk dilindungi sama Gus Mamak diperjuangkan juga nantinya Gus Mamak gak mungkin tinggal diam melihat kasus sampai seperti ini makanya kan Gus Mamak tertarik datang ke sini Umi ayo datang Umi kesana kebetulan ada warga saya ini loh Gus Mamak bilang seperti itu ada warga saya yang dalam keadaan tertindas dan terintimidasi apakah Umi bisa oh si Agus saya datang jadi Umi datang ke sini atas ajakan beliau berarti Gus Mamak punya niat baik dari partai P3 punya niat baik sama-sama memikirkan rakyatnya apakah ada partai lain datang ke sini selain daripada P3 belum ada berarti partai P3 berani untuk berjuang mempertahankan rakyat ya kan terima kasih mas dan kami datang ini sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga supaya keluarga tidak lagi merasa sendiri tertekan terintimidasi sama yang banyak yang akan siap untuk membantu membantu dan mendukung juga memperjuangkan dan melindungi kalau terjadi apa-apa gitu loh kalau terjadi apa-apa kami siap untuk berada di depan memberikan perlindungan karena rakyat Indonesia rakyat Jember semuanya harus mendapatkan perlakuan dan mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum dan juga di depan peraturan dan undang itu adalah silat rima ya adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah ini Mbak Mbak Fitriana jadi termasuk harus apa tenang jadi sudah tenang kembali gak usah mikir yang macem-macem ya kan kalau ada tamu ya ditemuin aja maunya apa kalau tamunya baik datang temuin aja tapi kalau ada tamu datang dengan niat yang tidak baik ya sudah jangan ditemuin nanti sampean biar dikasih nomor teleponnya Umi nomor teleponnya Gus Mama kalau ada apa-apa telepon Umi atau telepon Gus Mama Umi dan Gus Mama siap memperjuangkan sampean dan nanti perbicaraan kita perbincangan kita ini akan dimasukkan di channel Youtubenya Umi Syarifah Firdausi ya nanti Pak Cedengan bisa lihat di channel Youtube-nya Umi Syarifah Firdausi ini nama channel Youtube-nya Syarifah Firdausi nah itu nanti bisa sampe diikuti sehingga nanti bisa dilihat masyarakat bukan hanya di Kabupaten Jember tapi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar juga mengikuti channel Youtube-nya Umi Syarifah Firdausi Amin jadi banyak hikmah ya Gus ya kita ini namanya kita menyuarakan kebenaran menyuarakan kebenaran satu menyuarakan apa aspirasi rakyat ya tujuan kita itu hanya menegakkan keadilan dan kebenaran itu saja tidak ada niatan untuk melakukan apa istilahnya politisasi dan tidak ada ini menegakkan kebenaran dan keadilan ini kebenaran keadaan keadilan harus ditegakkan jangan ada lagi warga ini ya Mbak siapa yang namanya Mbak Fitriana berani merekam mungkin ada orang yang kemudian tidak berani ketika rumahnya dimasuki aparat tidak berani takut akhirnya dia merasa terintimidasi kalau Mbak Fitriana dia berani merekam sehingga kemudian video ini menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat banyak lalu kemudian ada tindakan-tindakan saya yakin aparat keamanan yang yang datang dan mungkin melakukan hal yang yang di luar apa namanya etika itu mungkin ada teguran dari atasannya kita kan juga tidak tahu ini kan cuma perbandingan perbandingan antara rakyat sama aparat desa enggak sama aparat sama aparat kalau rakyat yang salah ini kalau sama mamanya ya terjadi kesalahan disini kalau sepeda motor kosong itu kan yang jelas ini dibawa ke pihak yang berwajib untuk menanggung tanggung jawabnya itu tidak mungkin bisa di maafkan dengan secara kata-kata belinya di siapa kan tidak seumpamanya seumpamanya ini sepedanya suratnya agak lengkap tapi kan kemarin tapi kan kemarin ketika yang di video itu surat-suratnya kan lengkap kalau seumpamanya seumpamanya pihak sini yang bersalah itu kan tidak mungkin dimakan dengan tidak bisa dimakan dengan kata-kata begitu tapi kalau pihak pihak yang berwenang membuat kesalahan minta dimakan dengan kata-kata cumpang sekali makanya sekarang ini semua rakyat itu posisinya sama tidak ada tidak ada apa ya tidak ada tegurang yang begitu jadi semua rakyat itu mempunyai posisi yang sama di depan hukum apakah itu rakyat biasa ataupun aparat semuanya di depan hukum itu sama hukumnya sama statusnya tidak ada yang berbeda dan istimewa itu di dalam undang-undang seperti itu jadi di dalam undang-undang semuanya itu diberlakukan sama ya karena itu kita harapkan agar supaya ya jangan sampai melakukan kesalahan supaya tidak sampai berurusan dengan persoalan hukum kalau sana ada persoalan ya mari kita carikan solusi yang sebaik-baiknya kita ini kan Pancasila kan permusyawaratan musyawaratan harus dikedebarkan gitu ya oke balik Umi ya kita kembalikan ke Umi iya ada lagi yang mau disampaikan Pak ada lagi yang mau disampaikan mungkin Alhamdulillah kalian sudah bisa mendengar barusan ya mendengar terus mendapat termasuk mendapat masukan yang baru dari beliau dari Gus Mama mendapat pencerahan termasuk ya keluarga sini mendapat pencerahan juga kita bisa ambil hikmah dari semua masalah ini insya Allah ada hikmah daripada semua masalah ini kalau kalau gak ada masalah ini Umi sama Gus Mama gak mungkin sampai disini ya ya Gus ya pasti ada hikmah di balik istilah jalannya juga susah mana berapa kali terpleset untungnya gak jatuh ada hikmah lah semua ini intinya kembali lagi daripada kita sebagai hamba Allah sebagai manusia wajib berhati-hati wajib juga beriktiar habis itu kita wajib berdoa kepada yang kuasa dan selebihnya kita bertawakal jadi apa katanya yang kuasa pasti ada kebaikan lah kebaikan dan kebaikan terus berdatangan insya Allah dengan izin Allah tentunya Mbak Fitriana terima kasih pendapatnya masukannya juga terus apa kata-katanya juga Umi selaku driver wanita Indonesia saya mengucapkan salut kepada Anda Anda termasuk wanita hebat Pak Juang Tangguh juga mempertahankan haknya Anda mempertahankan hak Anda itu sudah benar posisi Anda benar ya itu menurut saya gak tahu saya menurut orang lain I don't care saya gak peduli Anda mempertahankan Anda sebagai hak asasi manusia Anda sudah benar Anda melindungi harta benda Anda Anda sudah benar Anda melindungi rumah Anda Anda sudah benar Anda melindungi anak Anda dan keluarga Anda itu sudah benar sudah benar menurut saya menurut saya dan menurut orang-orang yang melakukan kebenaran insya Allah ada hikmah daripada semua perjalanan ini ya Pak ya terima kasih atas atensi Anda perhatian Anda kembali lagi kepada manusia manusia itu tidak tidak luput daripada salah dan lupa tepatnya manusia itu salah lupa dan dosa itu sudah biasa alangkah baiknya kita sebagai orang muslim al muslim ahlul muslim orang muslim itu bersaudara alangkah baiknya kita memaafkan memaafkan itu jauh lebih mulia memaafkan itu jauh lebih baik ketimbang kita meminta maaf orang meminta maaf sama kita muda ada orang salah sama umi umi saya minta maaf gampang sekali mengucapkan meminta maaf tapi memaafkan memaafkan orang yang sudah berbuat salah sama kita itu termasuk hati yang mulia ya kan bus ya hati yang mulia hati yang bersih tidak ada dendam kembali lagi daripada manusia terlahir suci mati juga harus dalam keadaan Gusnul Watimah oke kayaknya gitu aja bincang-bincang umi sama kalian si pulau kan tercatik sang maestronya Jember yang punya salam tiga jari nolai jangan lupa bahagia hidup indah bila mencari berkah sampai jumpa di jenis selanjutnya wassalam I love you bye bye akhirnya acaranya sudah selesai berjalan dengan lancar insyaallah hidup indah bila mencari berkah tak soki ini dan juga jangan lupa terima kasih nombor 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 ya Allah Bismillahirrahmanirrahim apa ini ya perjuangan dan doa olahraga Gus sudah selesai berjalan dengan lancar insyaallah hidup indah bila mencari berkat jangan lupa bahagia salam tiga jari ini jalannya susah juga ya Allah kok bahaya eh jalannya kayak gini ya Allah mana licin lagi nih nemu kenapa pak hujan lagi ya apa enak hujan sampai ya enggak enggak ya kuku ayo ayo enggak penuh aja gak enggak pernah ayo 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton